Intro Selamat malam Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways Pak Mario Teguh, saya ada satu pertanyaan lagi nih Pak Masih berhubungan dengan rezeki Rezeki itu mesti berkah kan Pak? Ya Lalu kalau yang tidak berkah seperti apa? Oke, so pertanyaan yang baik sekali Rezeki kan penuh berkah Yang tidak penuh berkah, yang tidak ada berkahnya seperti apa? Tolong diingat ya, ini bukan acara agama dan saya bukan guru agama Jadi ini adalah setelah dari mengamati kehidupan sewajarnya sehari-hari Yuk kita lihat Kekayaan dari ketidakjujuran bukan rezeki tapi awal dari rasa neraka Hari perhitungan untuk kita di umat yang sekarang Kan umat Tuhan itu berlapis-lapis Umatnya banyak, sudah ada yang pernah kiamat Sudah ada yang pernah dihitung rahmat dan azabnya Nah sekarang apakah di umat kita ini Sudah terjadi kiamat Yang dihitung semua abis gitu Belum kan kalau kita masih bisa siaran malam ini Belum Berarti di neraka sudah ada orang ya Kelihatannya belum ada Menunggu kita Bukan kita, kita yang baik-baik tidak Oke Berarti kalau hari perhitungan belum Untuk umat yang sekarang Berarti di surga ada orang ya Belum kelihatannya Menunggu kita Menunggu kita Cuman jangan cepat-cepat Oke Nah sekarang Lalu bagaimana caranya kita dibuat percaya Ada surga dan neraka Padahal itu bagian dari iman Meyakini adanya hari akhir Coba Padahal itu bagian dari iman Bagaimana caranya kita dibuat percaya Surga itu Makanannya enak-enak Enak Uh enak-enak Bayar enggak? Enggak Enggak Acara TV-nya bagus-bagus Bagus TV-nya lebar Berwarna Beli enggak? Tidak Oke Pantainya bagus, indah Ada sampah? Tidak Tidak Ada limba? Tidak Ada sungai-sungai yang indah mengalir Banyak ikannya? Banyak Kalau gitu surga itu enak Orang kaya makanannya bisa enak? Bisa Bisa beli? Bisa Sakit enggak waktu beli? Enggak Kalau gitu orang kaya Yang hidupnya baik di dunia Sudah merasakan sebagian surga Pulang ke rumah damai Orang di surga damai enggak? Good Berarti suami yang pulang Yang istrinya mendamaikannya Sudah sebagian dari surga dirasakannya Iya tau? Istrinya datang pada suamiku Pada suamiku Gitu kan Nafasnya sesak Gitu Nah coba Kan bidadari-bidadari Kan ada yang tanya Pak Mario di surga nanti dikasih bidadari Mau enggak? Enggak Ibu Lina sudah bidadari Bagi saya Oke So Berarti Kita dibantu oleh Tuhan Untuk mempercayai adanya surga Bahwa rasa dari surga itu Sudah ada di dunia Jadi jangan abaikan dunia loh ya Ini tanda-tanda Kesurgaan kita ada di sini Nah tanda-tanda dari neraka ada enggak? Al-Hutama Apinya neraka yang sudah sampai ke bumi So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Yakini bahwa ada kebaikan untuk orang baik Ada keburukan yang menjadi hak orang buruk Bukankah Tuhan sendiri yang mengatakan Tidak ada orang melakukan kesalahan Yang tidak dibuat merasakan dampak dari kesalahannya Kalau dibalik berarti tidak ada orang melakukan kebaikan yang tidak dimuliakan dengan dampak dari kebaikannya Rezeki Kalau jujur jadi rezeki Kalau tidak jujur jadi laknat Itu Terima kasih Assalamualaikum Pak Mario Dan kali ini saya akan mengambil salah satu audiens kita yang akan bertanya kembali Silahkan Silahkan bagi yang ingin bertanya Angkat tangan Iya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Pak Mario Nama saya Elin Saya 35 tahun Sudah memiliki tiga anak dan seorang suami Yang ingin saya tanyakan Anaknya berapa? Tiga Tiga Suami? Satu Iya yang saya tanyakan adalah Bagaimana kita menghadapi rasa takut sukses? Bukan main Rasa Takut sukses Takut Mengapa ibu takut sukses? Karena biasanya kesuksesan itu akan diiringi atau apa ya namanya Akan diikuti dengan berbagai tanggung jawab Berbagai konsekuensi Berbagai konsekuensi Berbagai kompleksitas hal yang harus dihadapi Repot Terus apa lagi selain repot? Konflik peran mungkin Pak Apa itu? Konflik peran Konflik? Iya Perannya berantakan Dari seorang istri ibu sekarang menjadi pengusaha sukses Mungkin Apalagi yang ibu takuti? Kenapa Pak? Apalagi yang ditakuti? Apa ya? Secara Takut sombong? Iya mungkin juga itu Takut sombong Takut sombong Takut Tidak bisa menjadi diri sendiri saat kita berinteraksi dengan teman-teman kita mungkin Oke Sekarang saya Simpulkan aja ya Yes Apakah saya diizinkan tembak langsung? Headshot Kayaknya saya takut deh Pak Kadang-kadang anak muda harus diheadshot Supaya betul-betul sadar Orang yang takut sukses karena takut jadi sombong Sudah sombong sebelum sukses Cader Takut sombong sebelum sukses itu sudah kesombongan Kenapa? Berarti itu rahmat Amanah yang akan ditolaknya Tuhan sudah sudah merencanakan menjawab doa-doa ibunda Iya Di dalam doa ibunda apakah ada doa untuk ibu sukses? Biasanya sih pasti Bukan biasanya ada 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 Nah rencana Tuhan itu loh Anda kok tidak hormati Tuh Satu Sombong tadi Peran Semakin sukses ibu Semakin bisa berperan Karena ibu bisa jalan-jalan Ajak anak-anak Sebelumnya kalau setengah mateng itu loh Masih harus kerja sendiri Ngulek sendiri Ngeyel sendiri Ayo Kalau sukses ibu bisa jalan-jalan Salah satu tanda orang itu sukses adalah kemampuan berjalan-jalan Berpesiar Orang kaya yang tidak bisa jalan-jalan itu statusnya penjaga toko Serius Banyak orang kaya tidak bisa jalan-jalan Diikat oleh hartanya Diikat oleh ketakutan rasa takut hilang Diikat oleh ketidakamanahan karyawannya Takut dicuri Yang bisa pergi betul-betul sukses Kenapa ibu takuti Tanggung jawab Aduh kita itu kalifah Kita itu raja Kita itu pemimpin Kok takut Ibu Mungkin bilang Saya hanya ibu rumah tangga Kan ibu tidak tahu bahwa putri ibu Nanti menikah dengan laki-laki yang anaknya Kementerian menikah Dan menjadi Dan menjadi pemimpin Kebetulan putra semua pak Ya gak usah ngeyel dulu Itu ada hubungan saudara gak sama itu Siapa tahu anak itu Anak laki-laki itu menikah dengan wanita Cucunya nanti menikah-menikah Menikah ternyata dia akan menjadi Satrio piningit yang ditunggu oleh Indonesia Lalu ibu tolak rencana besar Tuhan seperti itu Eh kelas No masak Dalangnya mau kesini kan Wayangnya bilang gak mau Dalangnya dibanting Berdoa lah bagi kebaikan Akhirat ibu tidak baik Kalau dunia ibu tidak baik Ya Ya itu Terima kasih Terima kasih Pak Mario Super sekali Pak Mario Kebaikan beserta orang-orang yang baik Tetap bersama kami Di Mario Teguh Golden Ways Jangan sekarang Gak enak Kan sedang sedih Nanti saja Kalau sudah bahagia Saya tolak gak rencana Bunuh diri dia Tidak Saya izinkan Terima kasih